Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rayu, jumpa lagi dengan Jangan lantian Om Semudang Kali ini kita akan membahas Tentang batu akik lagi yang lanjutannya Kali ini saya akan Membahas tentang batu Akik Marjan Atau ada yang bilang batu koral Batu Marjan sama merah Cuman merahnya beda dengan batu akik ayam Terlalu nyara merahnya itu Marjan itu sebenarnya Banyak berbagai pendapat Ada yang menyatakan bahwa ini asli dari dasar laut Batu Marjan itu Ada yang menyebut ini berasal dari Tumbuhan laut Dari Karang-karang yang di dalam laut Intinya batu Marjan itu dari dasar laut Bahkan ini batu Marjan ini Ada yang memeribadakan Berasal dari cincin Cincin Nabi Suleiman Ketika dia Batu akiknya dicuri oleh Jeniprit Dia kemudian sering Mendekati dengan Melayan dan dia Suka Membersihkan perut ikan Dan darahnya dibuang Kalau ke laut Dan darah dari Yang dipelang oleh Nabi Suleiman itu Berbentuk Berbentuk Jadi batu akik marjan Itu hanya Mitos lalu-alang kebenarannya Dan batu akik marjan ini Sebenarnya banyak khasiatnya Di antaranya salah satunya menolak Serangan Iblis Jadi intinya untuk penjaga Keselamatan dari ilmu sihir Ini batu marjan bagus juga Kedua Untuk kesehatan anak-anak Ada yang menyebutkan Kalau pakai batu marjan ini Anak-anak Bisa Terhindar dari Cacingan Apalah penyakit anak-anak Yang anak-anak kecil Ketiga Tempat Ini bisa juga untuk Membangkitkan rasa gembira Rasa senang di hati Jadi Orang yang suka murung Sedih Yang nyuruhkan pakai batu Akik marjan Karena energi positifnya Akan menyalur ke badan tubuh Dan membangkitkan Rasa gembira Rasa senang Itulah dampak dari positif Dari batu akik marjan Batu akik marjan Ada yang tembus Ada yang enggak Tapi kebanyakan enggak tembus Dan ini Banyak beredar Di Indonesia juga banyak Di luar negeri juga banyak Ada yang bilang batu koral Ada yang bilang Batu akik marjan Itulah Sepintas tentang Batu akik marjan Hasiatnya Terus bagaimana Cara menyelaskannya Kedalam tubuh Ketika mau pakai Batu akik ini Tetap Kunci pembuka Batu Kebanyakan pakai Salawat Salawatnya Boleh Salawat Ini lebih centrum Ke Salawat Bacanya Tiga kali Sembilan kali Salawat 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 Atau Boleh Terus Bacanya Kalau mau Kalau yang muslim Kalau yang non muslim Boleh berdoang Berdasarkan kepercayaan masing-masing Tapi kalau mau mengikuti bahasa itu Silahkan juga Sebaik juga Insya Allah itu langsung aktif Kedalam tubuh kita Yang penting dalam tanah putih Batu marjannya asli Karena mungkin ada juga yang ditiru Yaitu marjannya palsu Sekarang karena banyak batu akib palsu Jadi harus hati-hati Karena banyak jenis Bahkan ada yang lebih gede Bahkan ada yang marjan Yang dibikin tasbeh Tasbeh itu lebih bagus energinya Terus kalau kita pergi ke laut Nelayan pada zaman dulu Banyak yang pakai marjan Disatukan dengan Akar bahar Insya Allah itu untuk keselamatan di laut Menolak badai Terus Menolak jin laut Dia takut Kalau pakai marjan Menurut kepercayaan Orang-orang laut dulu Terus Apalagi di bagian Sandingkan dengan akar bahar Itu bisa untuk Menolak Racun laut Terutama Dari Keracunan terhadap Dampak dari Makan ikan-ikan laut Karena ikan-ikan tertentu Banyak yang mengandung racun Apalagi pada zaman dulu itu Racun laut itu bisa dipakai Untuk mencelaki orang Membunuh orang Makanya Orang-orang terdahulu Terutama orang yang kena dengan Orang-orang laut Punya Akik marjan Ini untuk menolak Sihir dan gangguan Dari orang-orang yang jahat Itu Sepintas tentang Batu akik marjan Dan batu akik marjan Lebih khas Warnanya Merahnya yang seperti ini 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 banyak jenisnya Saya juga ini Dapat Pemberian dari teman Sahabat saya Dikasihkan Katanya batu akik marjan Ini gak dipoles Alami saya Karena jarang dipakai Ini enggak kotor Bagusnya sih Dibersihkan Dipakai Insya Allah Bermanfaat Demikian Kita membahas Tentang batu akik marjan Tentang Khasiatnya Cara mengaktifkannya Semoga bermanfaat Dan menambahin Pengertahuan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu